Di bacaan pekan kali ini dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2024 Ambil hanya jika resonate silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini Kita mulai dari hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 saat saya membuat bacaan kali ini Dan saya ingin mengajak teman-teman untuk kilas balik ke pekan lalu Kalau dari bacaan yang saya buat adalah pekan lalu terkait dengan bagaimana kita mencoba untuk menyikapi emosi kita yang intens Emosi dimana membuat kita hampir meledak rasanya Pengen marah, pengen nangis, pengen ngamuk Karena kita menghadapi sesuatu yang unbelievable Yang rasanya kok bisa ya gitu jadi pengen ngamuk gitu Atau kepengen marah, kepengen meledak Tetapi seperti sudah disampaikan bahwa energi itu kan tidak harus kita ambil mentah-mentah Nah kebetulan saya juga merasakan hal yang sama Merasakan hal tersebut maksudnya Kemudian mampu mengendalikan diri sehingga saya tidak membuat tindakan yang Kemudian saya bisa regret, menyesal Nah kalau teman-teman juga bisa melakukan hal tersebut kilas balik Jadi informasi tentang kemungkinan atau potensi masa depan itu kita sikapi dengan kita menjadi lebih hati-hati Itu kita perlu untuk bangga terhadap kemampuan kita mengendalikan diri And it's a very good thing untuk spiritualitas kita Selain kita bicara tentang kondisi psikologis kita Nah pada hari ini hari Sabtu kalau kita lihat disini Yang saya lihat pertama pada hari Minggu ini Grand Train antara Ceres, Mars, dan Juno itu mulai terbentuk Jadi hari Sabtu belum tapi hari Minggu sudah terbentuk Jadi kita mulai dengan Sabtu, Minggu, Senin energi kita adalah energi Capricorn Energi Capricorn adalah saat dimana kita mencoba untuk mengelola apa yang kita pahami Pantas diperjuangkan supaya tindakan kita mengarah pada pencapaian tujuan tersebut Nah seyokianya kalau kita menggunakan energi Capricorn dengan baik gitu ya Yang mengambil semua manfaat ketika disediakan adalah kita tahu persis apa yang kita mau Perkara apa yang kita mau itu mengandung energi gelap atau terang It doesn't matter Energinya adalah kita tahu persis apa yang kita inginkan Dan kita mencoba dengan strategi yang baik Dan dengan penuh diligent, dengan penuh kesadaran gitu ya Memastikan tindakan kita sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, kita inginkan Tentu saja karena ini bulan periodenya cuma 3 hari tersebut Sabtu, Minggu, Senin Nah kembali lagi gelap atau terang atau keinginannya itu punya nilai buruk atau tidak Atau nilai baik itu kembali lagi itu karmanya kita gitu ya nanti Jadi it doesn't matter Ambil kesempatan ini untuk membuat kita pada sampai pekan ini kita bisa memaksimalkan apa yang kita inginkan Dan pada hari Minggu ketika mulai terbentuk Grand Trine Grand Trine itu sama ya tidak ada focal pointnya Karena dia sama benar-benar 380 dibagi 3 Itu Ceres yang conjunction pada hari Minggu Dengan Mars dan dengan Juno Jadi derajatnya tidak terlalu dekat tapi kita lihat ini bahwa ada energi Dimana pada saat ini Pembahasan terkait kesejahteraan kita Kesejahteraan kita itu misalnya bisa gaji Termasuk bisa tempat kita mencari kehidupan, penghidupan Jadi misalnya kita kerjanya sebagai karyawan Atau saya sebagai pemilik toko dan toko itu adalah hasil utama saya, penghidupan saya Itu sedang mengalami masalah yang harsh Karena disini ada kaitannya dengan Mars Tetapi karena dia Trine Ini justru membawa kita pada semangat yang lebih tinggi Disini karena ada konflik Mars itu kan cenderungnya kita berkonflik Tapi konflik ini sebenarnya adalah konflik yang bisa dihadapi dengan baik Kalau kita sudah punya kesepakatan Ya, Juno Artinya Kalau kita bisa melihat katakanlah ada ancaman tanda petik Tantangan tanda petik Dari luar ataupun dari dalam Internal ataupun eksternal Dan kita secara sadar mengerti apa yang harus kita capai Kita tidak melewatkan kesempatan tantangan ini Membuat kita menjadi lebih dekat Lebih berhasil Lebih produktif Lebih banyak manfaatnya Maka kita bisa melewatkan kesempatan ini Jadi ambil kesempatan ini Supaya tekanan ini membuat kita bekerja lebih baik Atau membuat hubungan ini menjadi lebih baik Hubungan ini lebih manageable Karena Apa saya sebut manageable Karena sebenarnya ada konflik disini Tetapi konflik itu Bisa diatasi Kalau kita penuh dengan kesadaran Menyadari bahwa yang utama itu apa Kalau kita mengedepankan emosi Ya berantakan semua Tapi tidak Karena semesta lagi memberi kita Energi Capricorn Di hati kita Sehingga kita sebenarnya Dikasih kesempatan Dikasih kekuatan Super power Untuk tiga hari ini Ya supaya kita mampu melihat Dengan jelas tujuan kita apa Maka kita Perlu mengarahkan kesana Nah mungkin tujuan itu sudah kita temukan Pada saat bulan berada di Sagittarius Sehingga pada saat hari Sabtu Minggu dan Senin Itu hanya kita Mengarahkan kita secara hati-hati Dan penuh seksama Menuju apa yang kita inginkan Ya Jadi Selalu waspada Pada hari Sabtu Sampai hari Senin Nah hari Senin Pada pukul 12 siang Waktu Indonesia bagian Barat Ini kita lihat Bulan konjungsi dengan Pluto Dan dia oposisi dengan Pesta Ini adalah situasi Dimana kita Merasa Ada yang salah Dengan Apa yang biasanya kita kagumi Entah kenapa Apa yang biasanya kita ikuti Tanpa ada pertanyaan Itu membuat kita Menjadi Entah bertanya-tanya Entah atau kita merasa Bahwa ada sesuatu yang salah Dan ini Sebenarnya Kita bisa konsultasikan Dengan orang penting kita Jadi Kalau Hari Senin Kita merasakan Ada yang satu Satu yang salah Jangan ragu-ragu Untuk reach out Ke bos kita Ke pasangan kita Atau ke orang-orang terdekat kita Dan konsultasikan Apa yang membuat kita gundah Itu hari Senin Hari Selasa Hari Selasa Ini Ada kemungkinan Kita perlu Untuk Menganalisis Masalah Masalahnya itu Sebenarnya terkait Juga dengan Entah dengan tetangga Atau dengan Saudara kita Atau teman kantor Yang Dekat Gitu ya Tetapi Kayaknya Memang ada kaitannya Juga dengan Perebutan Tanda petik Wilayah Perebutan Keuntungan Seperti itu Dan Upayakan Untuk kita Mampu Mempelajari Kalau memang Situasi seperti ini Terjadi Dulu-dulunya Saya ngapain Kayaknya ada pelajaran Yang kita bisa ambil Dari situ Dan kalau kita lihat Garis warna hijau Warna hijaunya Kita lihat Sebenarnya Seperti membuat Segi berapa Segi delapan Ini kan Sebenarnya Menandakan Kalau Kita itu Dilingkupi Oleh Kesempatan Jadi Apa yang Kita hadapi Sebagai masalah Itu sebenarnya Bisa dilihat Dengan Cara pandang Lain Yaitu adalah Kesempatan Kesempatan Untuk memperbaiki Kesempatan Untuk memperjelas Kesempatan Untuk memahami Apakah kita berada Di situasi Yang tidak Dibohongi Atau tidak Seperti itu ya Atau dibohongi Maksudnya seperti itu Ya Pada hari Rabu Hari Rabu ini Kita Menginginkan Satu perubahan Atau Ada perubahan Yang tiba-tiba Entah datang Dari mana Gitu ya Atau sebenarnya Kita juga bisa Bisa Mengantisipasi Ada sosok Yang tadinya Katakanlah Kita bisa Handle Tuh Tau-tau Getting out Of hand Gitu ya Dia Mulai Acting up Lagi Gitu ya Yang tadinya Kita pikir Kita sudah bisa Kendalikan Dia acting up Lagi Dan Mau gak mau Kita harus Punya Rencana B Itu hari Rabu Jadi apa yang Sudah kita Rencanakan Barangkali Kita harus Memperhitungkan Faktor lain Dan mencoba Kemungkinan Melihat Apakah Kemungkinan lain Itu bisa terjadi Oke Ini Hari Kamis Lihat Saya lihat Jumat ini dulu ya Hari Kamis ini Sekitar Sore hari ini Kita akan Merasa Lebih Bisa Mengungkapkan Hal yang Paling rumit pun Gitu Dengan Cara yang Kayaknya Mudah Mudah Buat kita Pahami Mudah Untuk disampaikan Ke orang lain Lagi Terutama Sore hari Ya hari Kamis Barangkali Kita memang Butuh Untuk menjelaskan Terutama Posisi kita Dan posisi dia Sehingga Kedepannya Rencana tindak Lanjutnya Menjadi jelas Ya itu Hari Kamis Hari Tadi hari Rabu Kamis Bener Hari Rabu Saya udah cerita Belum Udah Hari Jumat Hari Jumat Ini Paginya Kita Masih Berpikir Tentang Bagaimana Cara Yang Baik Untuk Menyampaikan Keinginan Kita Dengan Cara Yang Smart Gitu Namun Sudah mulai Agak Sore Gitu Baru Kerasa Kalau Yaudah Gitu Ya Kita Mulai Lebih Enjoy Lebih Relax Lebih Lepas Gitu Ya Udah Lebih Let go Jadi Kalau Hari Kamisnya Itu Kita Memang Sangat Serius Super Serius Dan Kita Adu Pinter Disitu Adu Omongan Ya Benar-benar Sangat Verbal Sekali Kenapa Karena Ini Grand Train Antara Saturnus Yang Konjungsan Dengan Bulan Merkurius Dan Palas Athena Itu Benar-benar Ini Kayak Kita Sedang Argumen Dengan Orang-orang Paling Ahli Sedunia Dan Kita Termasuk Bagian Dari Situ Tanda Petik Tentu Saya Sedang Melebih Tapi Hari Jumat Sorenya Kita Udah Lebih Lepas Let go Semuanya Jadi Kayak Kembali Kembali Floating Kembali Biasa Lagi Dan Malah Kita Bisa Ngerasakan Kan Kalau Habis Tegang Kita Merasakan Relax Ini Luar biasa Banget Karena Memang Gambarnya Begitu Jadi Bukan Bukan Hanya Teori Tapi Setelah Ketegangan Luar biasa Dengan Bulan Yang Konjungsi Dengan Saturnus Kemudian Bulan Konjungsi Dengan Neptunus Itu Kayak Ketegangan Itu Menjadi Sangat Relax Dan Membuat Kita Merasakan Kenikmatan Kenikmatannya Itu Saya Merasakan Disini Tetapi Karena Oposisi Dengan Ini Apa tadi Namanya Lilith Lilith Itu tadi Yang saya bilang Acting up Atau Dia Tokoh Yang Nyeleneh Atau Yang Omongannya Sangat Provokatif Itu Ada Jadi Di antara Kita Relax Dan Merasa Nyaman Bahkan Ada Yang Bisa Menikmati Sesuatu Tetapi Kita Merasakan Adanya Energi Yang Agak Asing Buat Kita Kita Sebenarnya Ingin Defend Ourself Tapi Memang Itu Yang Ada Di hadapan Kita Hari Sabtu Kita Lebih Melihat Ke masa Depan Tetapi Memang Terlalu Rumit Untuk Dipikirkan Hari Sabtu Ini Masa Depan Rumit Bukan Berarti Suram Sama 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 Bukan Suram Justru Kita Sedang Mengupayakan Sesuatu Ada Yang Sangat Berharga Ini Venus Oposisi Dengan Ceres Ini Luar Biasa Banget Jadi Kayak Dan Ini Sudah Terjadi Dari Dari Pekan Ini Jadi Dari Awal Minggu Itu Sudah Kerasa Ada Ada Kebutuhan Kita Membuat Keputusan Atas Satu Hal Yang Penting Tetapi Yang Penting Ini Bisa Dilihat Dengan Berbagai Cara Pandang Yang Membuatnya Bisa Menjadi Berharga Atau Tidak Berharga Sama Sekali Jadi Buat Beberapa Orang Nih Kayak Hidup Mati Buat Orang Lain Kayak Emang Kenapa Sih Kok Gitu Aja Dipikirkan Tapi Itu Hal Yang Sama Dan Berada Di Lingkungan Yang Sama Jadi Oposisi Ini Sangat Terasa Jadi Gimana Kita Harus Menghadapi Kedepan Itu Hari Sabtu Kira Kira Energinya Seperti Itu Hari Minggu Hari Minggu Kita Kembali Lagi Harus Dihadapkan Pada Situasi Yang Agak Tegang Dimana Bulan Conjunction Dengan Eris Dan Chiron Jadi Kayak Ada Heart Feeling Ada Kedengkian Yang Dominan Disitu Ini Saya Ambil Energi Yang Yang Itu Ya Ekstrim Dan Ini Sudah Muncul Kepermukaan Sehingga Kita Sudah Nggak Bisa Lagi Cuek Nggak Bisa Jadi Kayak Habis Mau Bilang Apa Kemarin Kemarin Sudah Sudah Cukup Banyak Saya Punya Pengalaman Sehingga Saya Tidak Ingin Hal Yang Tidak Nyaman Ini Yang Sudah Sampai Tadinya Hanya Keluhan Kecil Males Sampai Kok Gitu Maksudnya Sampai Yang Kita Ingin Ngomong Langsung Ke Orangnya Sampai Kita Terdorong Untuk Melakukan Sesuatu Jadi Kalau Tadinya Cuman Kok Bisa Gitu Ya Tapi Sudahlah Namanya Juga Orang Hidup Ini Sampai Yang Cursing Sampai Rasanya Pengen Awas Loh Gue Doain Apa Misalnya Tapi Bukan Dalam Arti Yang Positif Karena Saya Merasakan Ini Energinya Energi Yang Relatif Hors Gitu Ya Anyway Itu Yang Tampak Disini Kemudian Hari Seninnya Tanggal 1 Juli Itu Kita Lihat Bulan Akan Conjunction Dengan Mars Dan Dia Akan Masuk Di Dalam Grand Training Tadi Saya Cerita Bahwa Sebenarnya Semua Ini Adalah Satu Kesempatan Satu Kesempatan Dimana Kita Sedang Mendapatkan Tekanan Sangat Tidak Nyaman Tetapi Justru Dengan Situasi Yang Kita Hadapi Seperti Ini Konfrontasi Yang Ada Membuat Kita Punya Kesempatan Untuk Menelaah Dengan Baik Mengerti Situasi Dengan Lebih Baik Dan Mencari Solusi Yang Lebih Win Itu Yang Saya Rasakan Dan Mudah-mudahan Itu yang Terjadi Jadi Apa Sebenarnya Pekan Kali Ini Jadi Diawali Dengan Emosi Yang Sangat Intens Dan Ada Perubahan Persepsi Kemudian Kita Melihat Bahwa Ada Diskusi Terutama Udah hari Kamis Itu Diskusi Yang Menghangat Dan Ini Semuanya Jadi Super Serius Tetapi Somehow Mungkin Kita Tidak Ada Remnya Tetapi Somehow Masih Dalam Batas Yang Bisa Diterima Sehingga Justru Semua Itu Membawa Pada Solusi Atau Membuat Kita Memahami Masing-masing Posisi Yang Kalaupun Tidak Bisa Dicari Jalan Tengahnya Masing-masing Sudah Tahu Caranya Bersikap Untuk Jalan Bersama Kedepan Sesuai Tujuan Yang Kita Inginkan Bersama Seperti Itu Jadi Kita Bisa Katakan Pekan Ini Temanya Adalah Kalau Kita Sama-sama Punya Tujuan Yang Sama Maka Kita Bukan Musuh Seberapapun Perbedaan Di Antara Kita Karena Kita Punya Tujuan Yang Sama Seperti Itu Misalnya Ini Kalau Saya Ambil Contoh Yang Paling Gampang Kita Di Kantor Kita Punya Cara Pandang Punya Politik Yang Beda Tetapi Kita Paham Bahwa Pada Akhirnya Kita Ingin Membuat Kantor Atau Perusahaan Atau Apapun Bentuk Dari Usaha Ini Itu Maju Bersama Itu Keinginan Bersama Sehingga Seberapapun Berbedanya Kita Bisa Saling Untuk Minimal Bagi Tugas Yaudah Kalau Kita Nggak Bisa Kerjasama Kamu Bagiannya Ini Saya Bagiannya Ini Seperti Itu Atau Kalau Di Kondisi Di Keluarga Misalnya Oke Kita Memang Beda Tetapi Kita Sama-sama Pengen Supaya Rumah Tangga Ini Tetap Bisa Berjalan Sehingga Kita Bisa Membuat Kompromi Oke Kompromi Sepertinya Itu Yang Menjadi Tema Dari Pekan Kali Ini Oke Saya Akan Mulai Dari Rumi Di Acak Kita Ambil Yang Tengah Secret Union Exactly No Ini Jadi Artinya Memang Ini Emang Harus Bersama Dua 19 Itu Kan 22 Tambah 0 Sama Dengan 2 2 Itu Kan Ya Kita Dipasangkan Suka Atau Tidak Seberapapun Bedanya Kita Tetap Berpasangan Only The Oneness Of Love And The Lover Is Eternal Surrender Your Heart Into This Union For All Else In This World Is Momentary Exactly Jadi Ya Kesimpulannya Dekat Sama Kartu Rumi Ini Anyway Kita Lihat Ke Lenorman Ambil Tiga Kartu Iya Kita Lihat Dua Dua Ini Dan Ini Berada Di Satu Pohon Satu Kelompok Satu Society Jadi Pohon Itu Society Sebenarnya Satu Kelompok Masyarakat Dimana Masing-masing Punya Perannya Sendiri Ada Yang Namanya Leader Ada Yang Namanya Anggota Keluarga Ada Yang Namanya Tujuan Dari Society Mikro Bisa Mikro Society Apa Yang Menjadi Tujuan Utama Itu Yang Dicari Di Kartu Yang Tengah Ada Sesuatu Yang Harus Dilahirkan Sesuatu Yang Ingin Diproduksi Belum Ada Produksinya Nih Lihat Jadi Ini Baru Membangun Sarang Berdua Dua Bangau Ini Bisa Menghasilkan Produk Baru Telur Dan Itu Juga Dua Peran Yang Berbeda Ayah Ibu Tidak Sama Tapi Ayah Dan Ibu Kalau Bekerja Sama Dia Akan Menghasilkan Generasi Berikutnya Kekuatan Baru Dinamika Baru Cinta Baru Dan Itu Yang Kita Lihat Cinta Isn't This Very Beautiful Jadi Sacred Union Ini Ya Mau gak Mau Ya Kayaknya Semua Secara Konsisten Bilang Ke Kita Kalau Seberapapun Sukarnya Kita Menghadapi Situasi Ini Percayalah Bahwa Memang Ini Jodoh Tanda Petik Jodoh Tidak Hanya Jodoh Dalam Romantis Tetapi Mau gak Mau Sesebel Apapun Kita Dia Jodoh Kita Kenapa Karena Kita Akan Menghasilkan Sesuatu Kedepan Kalau 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 Kilas Balik Ke Pekan Lalu Tidak Bisakah Saya Menghindar Ini Sepertinya Tidak Bisa Menghindar Diterima Aja Apa Boleh Buat Sudah Ada Pesannya Seperti Itu Oke Akhoyte Compassionate Being Exactly No Compassionate Itu Artinya Engkau Usah Dimusuhin Disayang Aja Gimana Seperti Itu Loh Kira Akhoyte Berings About A Profound Spiritual Revelation Drawing Out Karmic Wounds Exactly This Crystal Refram Cellular Memory And Past Contracts Exactly Oh My God Jadi Kalau Dari Bacaan Ini Sebenarnya Kita Punya Pengalaman Buruk Kita Punya Luka Di Hati Terkait Pihak Tersebut Kita Punya Trauma Sendiri Karmic Wound Yang Kita Sudah Bawa Tapi Kita Harus Berani Menghadapi Barangkali Yang Kita Hadapi Itu Orangnya Berbeda Tetapi Lukanya Sama Coba Perhatikan Barangkali Dia Bukan Orang Orang Yang Sama Dengan Yang Menyakiti Kita Tetapi Kita Diminta Untuk Sekali Lagi Menghadapi Situasi Seperti Ini Supaya Kita Bisa Healing Dari Luka Yang Lama Yang Sebenarnya Masih Berdarah Darah Kalau Disentuh Kembali Kita Pikir Kita Sudah Selesai Ternyata Dia Masih Unfinished Business Oh That Hurts so Bad Yeah That Hurts so Bad Yeah Exactly Ini yang berikutnya Jadi Ini semua Jumping Suffering In Silence Jadi Sebenarnya Kita Punya Trauma Punya Rasa Sedih Yang Somehow Kita Tidak Mampu Ceritakan Dan Barangkali Kita Tidak Mampu Menerimanya Sehingga Kita Kubur Dalam Dalam Di Dalam Hati Pada Saat Ini Ingin Dikeluarkan Lagi Oh That Hurts so Bad Ya Ini Caroyte Spiritual Protection You Are Being Watched Over Protective Protective Physically Emotionally And Energetically Jadi Seberapapun Kita Merasa Sedih Merasa Harus Berjuang Struggling Di Satu Situasi Yang Kita Sebenarnya Pengennya Udah Kabur Dari Kapan Tahu Tapi Gak Bisa Gak Boleh Kabur Kenapa Karena Semesta Udah Nyiapin Tantangan Peristiwa Ini Untuk Kita Berani Menghadapi Dan Kita Bisa Overcome Mengatasi Trauma Yang Tadinya Menghentikan Kita Atau Menarik Kita Ke Masa Lalu Tidak Lagi Bisa Bekerja Ke Kita Trauma Masa Lalu Tidak Lagi Berdampak Segitu Besarnya Karena Kita Sekarang Lebih Berani Menghadapi Situasi Yang Mirip Seperti Itu Dan Dan Ketika Berani Untuk Menghadapi Situasi Yang Sama Kita Akan Keluar Dari Trauma Tersebut Kenapa Karena Kita Memang Diarahkan Ke Situ Kenapa Karena Memang Kita Itu Dibimbing Kesana Dan Tetap Dilindungi Secara Fisik Emosional Serta Energi Konsisten Banget Ya Ini Oke The Miracles Are Endless Ini Kartu Masa Lalunya Miracles Are Endless Everything Is Actually So Beautiful Dan Ini Sangat Sapi Itu Kan Penuh Dengan Manfaat Gemuk Kekayaan That's A Miracle Sekarang Karena Situasinya Dream The World Into Being Sekarang Kita Sedang Mengupayakan Atau Memanifestasikan Mimpi Kita Menjadi Kenyataan Be At Home Near Future Barangkali Memang Utamanya Kita Tidak Merasa Nyaman Dengan Situasi Kita Karena Apa Karena Kita Membawa Luka Tadi Ada Bagasi Yang Masih Kita Seret Seret Tantangan Ini Masalah Ini Membuat Kita Mau Tidak Mau Harus Berani Menghadapinya Supaya Apa Supaya Kita Bisa Move On Dan Kembali Berproduksi Atau Menjadi Produktif Dan Feel At Home Dengan Situasi Kita Sendiri Jadi Kita Nggak Merasa Teralinasi Atau Kesepian Di Dunia Kita Sendiri Yang Penuh Dengan Orang Lain Di Sekitar Kita Karena Masalahnya Bukan Di Mereka Sebenarnya Tapi Di Hati Kita Happy Home Exactly No What Is This Situasinya Celebration Teamwork Gratitude Iya Jadi kan Kayak Kita Sebenarnya Ada Di Lingkungan Dimana Orang-orang Tersebut Itu Membantu Kita Untuk Feel At Home Membantu Kita Untuk Celebrate Something Tetapi Kita Merasa Challenge Nggak Mau Berubah I don't Know Why Movement Destiny Luck Tapi Dia Sebagai Challenge Atau Dari Situasi Ini Kita Seharusnya Udah Move On Tetapi Sukar Advisenya Advisenya Karena Ini Saya Lihat Dreams Unconscious Jadi Sebenarnya Kan Kita Bingung Jadi Dalam Kondisi Bingung Itu Kita Memang Pada Saat Ini Fokusnya Kemimpi Kita Bukan Ke Realita Kenapa Karena Realita Itu Udah Menjadi Keseharian Sekarang Kita Ingin Melakukan Perubahan Tapi Sukar Kenapa Karena Kita Berada Di Comfort Zone Outcome Argument Unhealthy Competition Ongoing Struggle Combative Personality Iya Jadi Akibatnya Situasi Kita Penuh Dengan Pertengkaran Jadi Kalau Kita Lihat Gambar Ini Jadi Kan Kita Sudah Berada Di Comfort Zone Kita Sudah Waktunya Berubah Karena Ada Perubahan Yang Tidak Bisa Dihindarkan Tetapi Kita Masih Tidak Mau Nah Disini Karena Advisenya The Moon Advisenya Adalah Kalau Gitu Apa Yang Kau Inginkan Itu Yang Harus Dikejar Dan Apa Yang Menjadi Keinginan Kita Itu Masih Sesuatu Yang Terpendam Karena Gambar Scorpio Gambar Scorpio Ini Menunjukkan Bahwa Itu Bukan Sesuatu Yang Kita Mudah Kenali Karena Dia Sudah Terlalu Lama Kita Pendam Mungkin Dulu Kita Pengen Sekali Sesuatu Sekarang Sudah Nggak Sudah Sakit Atis Sudah Siapa Yang Butuh Nggak Nggak Pengen Lagi Tapi Sebenarnya Masih Ada Tetapi Kita Sudah Pendam Nah Ini Kalau Dari Penggambaran Ini Dia Menginginkan Bulan Pada Saatnya Nanti Aku Ingin Mencapai Kesitu Jalan Kuning Mencapai Gunungnya Itu Tetapi Sepanjang Perjalanan Itu Akan Ada Naysayer Ini Gambar Anjing Sama Serigala Atau Dua-duanya Anjing Nggak Tahu Tapi Ini Penggambarannya Adalah Sepanjang Kita Jalan Mengarah Kepada Mimpi Kita Orang Akan Mulai Ngomongin Menggosipkan Atau Mengecilkan Arti Dari Keinginan Kita Akibatnya Apa Akibatnya Adalah Kita Harus Berargumen Ah Ngapain Gitu Aja Dipinginin Nggak Ada Gunanya Dibilang Gitu Sama Orang Lain Siapa Bilang Nggak Ada Gunanya Ini Penting Buat Saya Ngapain Kan Aku Bilangin Semua Orang Berakhir Kayak Gini Jadi Akan Ada Energi Untuk Menghentikan Jalan Kita Mencapai Mimpi Tapi Saran Kita Adalah Upayakan Untuk Apa Yang Kita Inginkan Kita 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 Upayakan Semaksimal Mungkin Dari Spirit Guys Untuk Menutup Bacaan Kali Ini All Is Well In Life And Death Iya Jadi Semua Baik-baik Saja Ini Sepertinya Resonate Sama Kartu Tadi Kalau Saya Lihat Lebih Yang Ini Spiritual Protection You Are Being Watched Over And Protected Physically Emotionally And Energy Tickly All Is Well In Life And Death Jadi Apapun Yang Terjadi Dalam Hidup Dan Mati Jadi Kan Yang Namanya Garis Pembatas Antara Hidup Dan Mati Itu Kan Gak Ada Yang Tahu Yaitu Yaitu Gak Bisa Ditawar Sedetik Pun Seper Sekian Detik Pun Gak Bisa Ditawar Nah Tetapi Apapun Hasilnya Dalam Kehidupan Dan Kematian Dan Ditulis Soalnya Itu Semuanya Semua Baik-baik Saja Ini Kehidupan Ini Jiwa Kita Ketika Kita Sudah Harus Meninggalkan Badan Kita Kita Akan Masuk Ke Situasi Yang Berbeda And And All Is Going To Be Just Fine Oke Wanita Indra Sari Sini Semoga Membantu Salam Hati Dan Jahaya Sini 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 Sini